Kalau misalnya nih, ada sosok-sosok, kan sedesat-desusnya itu, ada sosok yang di belakang gue disambul yang lebih besar dari dia. Menurut orang bakal dihukum mati, kalau menurut kerawangan aku, dia cuman paling... Semuanya dari nama ya, bukan kehendak kita juga, banyak karena Allah juga ya. Kalau aku kan cuman pelantara. Tapi percaya, boleh tidak. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam melindungi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selamat datang di channel Master Terawang. Di sini, saya bukan ditemenin, tapi saya nemenin, nemenin Bunda Ratu. Seseorang yang memiliki gelar Master Terawang gitu. Kalau teman-teman ingin tahu gimana beliau ini bisa mendapatkan gelar seperti itu, bisa nonton di video ini, video podcast gue ya, waktu itu. Kita sambut aja, selamat sore Bunda. Kita syutingnya sore teman-teman. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ya ini Bunda Ratu, ini adalah video perdana kita ya Bunda ya. Video perdana kita dan Bunda Ratu ini dulu kita terkesan ya, kita sangat terkesan. Karena pada saat itu Bunda pernah meramalkan pasangan Lesti, Bilar, dan Rizki ya Bunda ya. Iya. Pada saat mereka mau menikah atau sudah menikah ya? Sudah menikah ya. Satu tahun yang lalu ya. Menikah ya, dari keadaan pesta ya. Tadi keadaan pesta, menikah. Dan diramalkan akan terjadi, ya teman-teman semua tahu lah ya seperti itu. Dan ternyata teramalannya atau terawangannya atau apa ya Bunda ya? Ya masalah ini ya, masalah pasangan ini kalau anak pertamanya apa? Betul. Terus saya jawab anak pertamanya laki-laki. Laki-laki, betul kan? Nah, dan terjadi hal seperti itu yang kita tahu lah, nggak usah kita bahas, karena kita semua sudah tahu ya. Betul ya? Nah, karena kemarin banyak yang terkesan loh Bunda ya, di video itu banyak yang terkesan gitu. Ternyata kok benar gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama Bunda Ratu, Master Trawang gitu. Supaya lebih dalam lagi, maka kita bikin video di channel Master Trawang ini, saat ini, dan seterusnya. Makanya teman-teman, saya harapkan kalau memang menyukai channel ini, bisa subscribe, biar bisa tahu kelanjutan-kelanjutannya. Nah, untuk episode pertama ini, Buda. Apa itu? Nah, untuk episode pertama ini, membicarakan ini kalau saya lihat di berita dan di media sosial itu, masih tetap santer, kita masih tetap santer dan masih tetap dibikin terkesima dengan kasus PSG Sambu itu. Oh, iya, iya. Nah, kalau dari kasus Padang, Buda, misalnya, kita ingin tahu nih, Buda, ke depannya nih, kayaknya kok Siva disambil pusu, kok bulat-bulat gitu. Bulat-bulat terus gitu. Itu ada apa? Dan, kalaupun nanti dia bisa tersentuh akhirnya oleh hukum, itu kira-kira hukumannya seperti apa? Kalau aku sih, kalau menurut rawangan aku ya, boleh percaya, boleh tidak, Itu kan katanya, katanya, hukumnya menurut pasal 340, itu perbuatan berencana akan dihukum mati. Tapi kalau aku, berdasarkan rawangan aku, paling Pak Erdi Sambu ini kena hukuman paling 20 tahun lah. 20 tahun juga? Iya, karena, ya, menurut rawangan ya, enggak dihukum mati itu. Enggak dihukum mati ya? Iya, paling 15 sampai 20 tahun. Itu, teman-teman. Jadi, sesuatu yang dari visi Bunda atau terawangan Bunda itu, paling Siva disambil itu cuma kena sekitar 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Jaman lah itu ya. Oke, itu kelihatannya nanti akan lama enggak, Bunda? Siapa? Pada sambunnya pengurusannya. Kan sampai sekarang masih proses sedang. Oh, ya, sebentar lagi juga kelar. Oh, sebentar lagi juga kelar. Di panggul-panggul saat semua kelar. Nah, untuk melihat itu, Bunda ada, itu seperti waktu di podcast gue itu pakai kartu atau gimana? Ya, mau lihat apa nih, mau, kartu ini kita bisa kita gunakan, cuma kartu Remy doang. Ah, kartu Remy. Ya, Remy. Kita mau lihat apa dulu. Oke. Kalau yang hukuman itu? Hukuman itu udah melalui terawangan. Oh, melalui terawangan itu cukup. Kalau misalnya nih, ada sosok-sosok, kan sedesas-desusnya itu, ada sosok yang di belakang gue disambu yang lebih besar dari dia, Atau memang kelihatannya motif sesungguhnya itu karena itu atau memang seperti yang kantor-kantor itu aja? Ya, kalau dilihat, kalau aku lihat terawangan itu sebenarnya itu udah banyak terungkap lah di situ ya, sesuai itu. Sesuai itu ya? Ya, sesuai. Tapi kalau diungkap lagi, namanya kita membaca dari semula. Oke, iya, iya. Iya, kan? Kalau mendingan kita ingin tahu nih, menurut orang bakal dihukum mati. Kalau menurut terawangan aku, dia cuma paling 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Itu aja sih. Itu karena apa ya, udah? Bisa mencapainya tuh kok gak bisa hukuman maksimal tuh kira-kira? Gak bisa. Gak bisa? Karena itu, karena emosi. Oke. Pertimbangan sakitnya? Banyak, banyak pertimbangan. Karena juga, ya, pertama kan, merasa tersakiti lah. Tersakiti. Siapa aja bisa bunuh, ya. Oke, oke, oke. Tersakiti, emosi. Terus juga dia orangnya gampang. Namanya juga, dari namanya juga udah tahu. Dari sambung. Gampang. Apa? Panas kuting kalau bahasa kan gitu kan. Oke. Gak. Ini dulu. Ah, nanti saya bakal ini nih. Gak dipikir ke belakangan. Padahal dia kalau misalnya sabar, dia lebih bisa jadi orang yang nomor satu loh. Satu. Dia kalau dia kemarin tidak terpengaruh, enggak gampang panas kuping ya. Dia bisa jadi orang nomor satu loh. Karena orangnya welcome gitu. Terbuka. Gampang menolong orang. Itu dari namanya. Tidak bisa dibohongin. Oke, namanya Ferdi Sambu. Ferdi itu pemimpin. Oh. Ferdi itu pemimpin, teman-teman. Pemimpin. Pemimpin yang baik hati. Tapi. Jampang panas hati. Oh. Bisa ini namanya. Itu karena namanya Ferdi Sambu, teman-teman. Coba itu kalau diganti Ferdi Peter gitu ya. Saya kan Peter. Gak bisa. Gak bisa ya. Oke, oke. Jadi teman-teman juga kalau pengen tahu namanya mau di Trawang, ya boleh-boleh. Bisa hubungi ke sini nanti. Bisa ya, Buda? Bisa. Cukup kasih nama. Nanti saya Trawang, dia bakal bisa jadi pemimpin. Terus nanti mau usaha apa, bisa dilihat dari namanya. Terus para yang baru nikah nih misalnya. Aku nih baru nikah. Anak aku pertama apa? Bisa. Dilihat dulu. Oke. Tapi semuanya dari nama ya. Bukan kehendak kita juga. Supaya karena Allah juga ya. Nah itu caput. Kalau aku kan cuma pelantara. Oh iya. Boleh percaya, boleh tidak. Ya. Bunda ini hanya perantara. Boleh percaya, boleh tidak. Oke Bunda, mantap sekali. Jadi kesimpulan bincang-bincang kita di episode Perdana ini adalah Reci Sabu itu kalau dilihat dari nama itu sebenarnya orang baik ya. Baik. Baik. Bisa jadi pemimpin. Cuman ada kelemahannya. Ini kelemahannya. Ini kelemahannya. Ini kelemahannya. Dia royal sih orangnya. Oh royal ya. Dari nama ya. Dari nama dia. Oh iya. Ada kelemahannya sayangnya. Cepat. 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 Marah ya. Cepat. Cepatnya gampang panas ya. Iya. Gampang panas. Nama dilahirkan terus dikasih nama sama orang tuanya namanya Pak Ijo. Nah terus pada saat dia jadi orang dia pengen membangun suatu bisnis misalnya. Terus dia merubah nama itu bisa merubah nasibnya tuh? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh jadi sekuat itu berarti kalau orang dulu bilang itu nama itu ada doa itu gitu ya? Jadi kan kayak ini. Orang tua kita itu kan namanya orang baru nikah. Aku kalau nanti punya anak laki-laki kita kasih nama anak ini ya pasti gitu kan? Iya. Misalnya orang nanti kalau kita nikah nanti aku punya kita punya anak kalau laki-laki namanya ini ya. Itu udah didengar dalam Allah ya. Siap. Doa kan. Terus jadi dia keluar itu udah ada catatannya. Kita gak tau. Tapi Allah yang tau. Catatannya itu. Oh nanti kamu nama ini Pak Ijo. Pak Ijo misalnya. Oh kamu ini bisnisnya bagian air. Udah besar dia kan? Tapi dia bisnisnya marketing. Oke. Salah. Salah ya? Iya salah. Kenapa? Karena catatan dia itu air dari ke marketing tuh nanti usahanya dapat habis. Makanya aku suka. Suka apa? Kalau misalnya orang kasih nama. Bu Ratu namanya ini. Tapi dia bilang ada juga sih misalnya. Bu Ratu nama kamu siapa? Kan ketemu bunda juga. Nama aku Tony misalnya kan. Aku jual es misalnya. Dia bilang. Waduh. Kamu gak cocok jual es. Kamu cocoknya jadi bos. Tau bilang gitu. Dari nama loh. Siap. Bos gimana pun katanya. Mana ada duit. Katanya gitu kan. Sekarang kamu mau gak bunda ajar caranya. Kamu kerja bangunan dulu. Gaji yang satu hari 80 ribu. Kene. Nanti kamu bisa jadi lama-lama jadi pengawas. Ya kan. Sudah itu. Yang penting jujur ya. Sudah itu. Besok kamu. Ini lagi. Udah pengawas yang gak jadi mandor. Sudah itu jadi kontraktor. Jadi bos kan. Jadi bos. Benar. Itu dari nama. Sekarang berarti orangnya jadi bos. Oh jadi bos. Kaya banget. Kalian pengen jadi bos. Benar. Betul. Mantap bunda. Ya. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi kembali ke taksis abu tadi. Ya ternyata memang garisnya begitu ya. Dia namanya Fadis Abu. Sebenarnya orangnya baik. Kalau dia gak bertindak seperti itu. Sebenarnya bisa jadi orang nomor satu ya. Bisa. Begitu teman-teman. Dan kita lihat aja nanti ke depannya. Mudah-mudahan kasusnya ini cepat selesai. Proses berjalan dengan lancar. Dan kita lihat hukumannya teman-teman. Oke. Mungkin begini dulu bunda. Untuk episode perdana ini. Iya. Teman-teman yang tertarik dengan channel ini. Dan mungkin tertarik menghubungi bunda. Bunda boleh dihubungin di sini. Mungkin siapa tahu pengen tahu. Iya. Tentang. Pelangkah-pelangkahan namanya ya kan. Apa pelangkahan? Pelangkah-pelangkahan untuk perusahaan. Oh siap. Perusahaan. Oke. Oke kalau gitu kita tutup dulu untuk episode pertama ini. Bunda. Ketemu di episode berikutnya. Tetap di Master Trawak. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!